Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman yang ada di channel class design Selamat berjumpa di channel ini Oke di video kali ini kita akan sedikit belajar tentang pelaging Sketchup baik tuh kali ini kita akan belajar tentang pelaging Sketchup s4u paint ya baik sebelumnya kami memaaf karena kondisi sekarang lagi hujan ya jadi mungkin suaranya tidak terlalu kelas baik nah disini kita akan mengenal print up plugin s4u paint dan fungsi-fungsinya lagi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sipil maupun n arsitektur dan yang lain sebagainya ini sangat membantu untuk proses perhitungan material ya Jadi misalnya kita ingin menghitung volume material maka S4u paint ini sangat-sangat membantu sekali teman-teman Oke tuh cara installnya teman-teman bisa lihat di YouTube banyak sekali cara installnya ya untuk video kali ini cuma saya menjelaskan sedikit fungsi dari pada S4u paint itu sendiri Oke pertama disini ada perintahnya ada paint face kemudian ada paint object ya kemudian ada delete material ada replace material dan posisi material dan yang lain Nah sekarang teman-teman misalnya disini saya akan membuat sebuah kotak nih seperti ini ya di sini ada kotak atau misalnya disini ada sebuah kamar langsung kita akan coba tes menggambar sebuah DNA misalnya ya seperti ini Oke anggap lah ini kita contohkan membuat sebuah apa namanya kotak sederhana ini kira-kira saya buat 600 nah seperti ini kemudian ini saya buat 600 juga ya seperti itu kemudian ini 300 Oke kita akan coba buat kotak seperti ini ini kemudian kita offset jaraknya 15 ya seperti ini kemudian misalnya disini anda semacam kamar ya oke enggak pas seperti ini ya ini saya buat ini contoh aja teman-teman ini kita buat 15 aja ke sini juga sama 15-15 seperti itu kemudian ini di Hai coba digitasi ya dan sebentar kita coba lihat kan fungsinya Oke ini saya buang ini saya buang kemudian ini di-push full Hai ini bisa dihapus dulu oke kira-kira ini tingginya tiga meter lima puluh ya Oke seperti ini nah disini di plugin S4 paint ada perintah untuk paint face ini saya grup dulu ini di grup dulu seperti ini kemudian show try di sini ada jenis material nah misalnya kita mau membuat warnanya disini ada kalau kita menggunakan perintah dari bawaan sekejap itu sendiri ini tinggal kita klik kemudian semuanya akan kalau kita klik ini dia akan warna total seperti ya dia akan keseluruhan langsung ke warnai nah seperti ini misalnya ini kita buat material maka dia otomatis akan membuat semua warna dari keseluruhan objek itu sendiri nah disini ada pilihan paint face ya paint face misalnya seperti ini teman-teman kita ingin membuat warna di face depan nah face depan atau sampai mau gitu pun dengan belakang saya misalnya face depan kita coba ambil color yang kode f-04 kita pilih paint face paint face nah seperti ini nah oke pulang ya Nah itu paint face teman-teman kita kameranya dulu ke perspektif nah disini ada pilihan paint face oke oke kita pilih perintahnya dulu nah disini sudah otomatis facenya joran seperti ini oke seperti ini ya nah bagian dalam teman-teman tidak diwarna keseluruhan cuma face bagian luar sampingnya nah ini juga kita meletak face nya berapa nah seperti itu fungsi dari paint face ya misalnya ada objek seperti ini kita angkat ya objeknya kita grup dulu nah nah misalnya kalau kita mengwarnai ini langsung terwarnai semua nah sekarang kita bisa menggunakan paint face ya nah ini warnanya ini Oh sorry nah seperti ini ya Hai nah oke ini ya nah ini face nya jadi bagian face yang di warnanya oke sekiranya teman-teman sudah paham sampai disini ya nah disini ada paint objek nah sama fungsi dari bahwa an sketchup itu sendiri aja misalnya kalau seperti ini kemudian di sini ada paint objek nah tinggal kita pilih warna dulu ganti nah ini akan warnai semua ya seperti ini keseluruhan ya oke di sini juga ada perintah del material bisa menghapus material jadi misalnya ini kita mau hapus materialnya kita bisa menggunakan del material ya Nah tinggal kita pilih perintahnya tinggal hapus seperti ini otomatis akan dihapus sekarang itu fungsi-fungsi dari Hai perintah yang ada di es for you paint nah seperti itu nah sekarang teman-teman bisa menghitung volume volume misalnya material atau volume tekstur menggunakan perintah es for you paint nah misalnya ini kita mau mengetahui berapa volume dari misalnya warna hijau seperti ini oke nah caranya teman-teman tinggal klik dulu perintahnya paint face tinggal tidak klik kanan disini ada pilihan area of material ya area of material nah area of material teman-teman tinggal pilih perintah area of material atau klik nah material yang kita tahu volumenya tinggal kita klik misalnya warna biru hijau maksud saya seperti ini tinggal klik aja ya maka disini sudah keluar volumenya 84 meter ya 84 meter jadi kita tak perlu lagi menghitung secara manual ya nah ini otomatis sudah mengeluarkan volumenya begitu pun misalnya ini teman-teman oke misalnya ini ya kita mau tahu tinggal kita klik kanan area of material tinggal kita klik nah ini muncul 23,55 ya seperti itu oke kita bisa membuat sampel lain halnya ya kita buat contoh misalnya di sini ada area pintu Oke kita akan coba warnai dulu kita akan ambil ngambil warna misalnya ping ya kita orang ini face nya kita akan coba lihat volume materialnya yang ada di sini di sini tadi 285 tingginya 3,5 kita akan buktikan kita coba kalkulator teman-teman ya kalkulator untuk membuktikan ya apakah ini sudah sesuai tingginya kita akan coba cek ketinggiannya ini ya tingginya itu 28350 kemudian ini 285 oke kita coba kalikan ya 2,85 kita kali ya kita kali ya 3,5 9,975 oke kita akan coba dengan test for a paint ya kita klik klik kanan kita klik kanan area of material kita klik seperti ini oke di sini sama ya ini 9,97 di kalkulator pun sama tadi ya ya 9,97 kita ulang ya 3,5 kali 2,85 oke sama ya 9,97 nah nah misalnya di sini teman-teman misalnya di sini ada misalnya contoh pintu ya kita coba lubang saja anggaplah misalnya pintunya kita coba ya buat kes bantu dulu oke anggaplah pintunya 88 misalnya ya tingginya 210 nih 210 oke kita lubangi kita lubang kita akan cari volume materialnya ini kita hapus materialnya oke ini kita hapus materialnya oke kita coba cari klik kanan material nah disini ya sudah berkurang 8,13 meter ya seperti itu oke sangat membantu sekali teman-teman jika ingin menghitung sebuah volume material takah volume chat atau yang lain sebagainya ini sangat membantu ya seperti itu oke saya kira cukup untuk video kali ini semoga video ini bisa membantu teman-teman ya saya rasa cukup jika ada pertanyaan saya tulis di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati